Hasil undian Timnas Indonesia U19 di Piala Asia, Barcelona turun kasta ke Liga Eropa. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita olahraga setiap harinya. Drawing untuk Timnas Indonesia U19 di ajang Piala Asia U22 2023 telah dilakukan. Skuad Garuda Nusantara masuk ke grup yang cukup berat bersama tuan rumah Uzbekistan, Suriah dan Irak. Dari Liga Champions, Barcelona harus rela kandas di fase grup dan turun kasta ke Liga Eropa usai di permak 0-3 dikandang oleh Bayern Munich. Berikut 5 berita bola menarik dalam sepekan terakhir ini. 1. Hasil Drawing Piala Asia U22 2023, Timnas Indonesia hadapi Uzbekistan, Irak dan Suriah di grup A. Drawing putaran final Piala Asia U22 2023 telah diketahui usai AFC melakukan pengundian di Uzbekistan, Rabu, 26 Oktober 2022. Hasilnya, Timnas Indonesia U20 berada di grup A. Garuda Nusantara, julukan Timnas U20, menempati pot kedua pengundian ini. Tim merah putih sejajar dengan Jepang, Tajikistan, dan Australia yang menempati pot yang sama. Setelah dilakukan pengundian, Timnas Indonesia U20 ada di grup A. Garuda Nusantara 1 grup bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak dan Suriah. 2. Hasil Barcelona vs Bayern Munich, Dai Roten kirim tim Katalan ke Liga Eropa. Barcelona tidak berdaya melawan tamunya, Bayern Munich dalam lagamak D kelima grup C Champions League 2022 per 2023. Alih-alih tampil garang, tim Katalan justru di bantai 0-3 di kandangnya sendiri, Kemnou, Kamis 27 Oktober 2022, WIB. Dengan kekalahan ini, Barca pun dipastikan gagal melenggang ke babak 16 besar Liga Champions dan harus rela turun kasta ke Liga Eropa. 3. Daftar tim lolos ke 16 besar Champions League, sudah 12 Liverpool, Porto dan Inter terbaru. Setelah rampungnya match day kelima babak pengisihan grup Champions League, sudah ada 12 tim yang dipastikan lolos ke babak 16 besar. Liverpool, Porto dan Inter Milan menjadi klub terbaru yang memiliki tiket ke fase knockout Liga Champions. Mereka menyusul 9 tim lainnya yang sudah lebih dulu memastikan lolos ke fase gugur. 4. Selebrasi bersedekat kini jadi Trademark Cristiano Ronaldo, siuu udah enggak zaman. Cristiano Ronaldo kini punya Trademark baru dalam urusan selebrasi mencetak gol. Gaya seperti bersedekat kembali ditunjukkan usai bikin gol, alih-alih selebrasi, siuu, yang dalam beberapa tahun terakhir lekat dengan sang megabintang. Ronaldo kembali menampilkan selebrasi baru ini saat menjebol gawang serif tiraspol pada laga lanjutan Liga Eropa 2022-2023 Manchester United di Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat 28 Oktober 2022, WIB. 5. Masih kurang PSSI belum juga bisa pastikan nasib kelanjutan Liga 1. Kompetisi Liga 1 2022-2023 sudah terhenti selama hampir sebulan imbas penghentian sementara buntut tragedi kanjuruhan. PSSI pun hingga kini masih belum bisa memberikan kepastian soal kelanjutan nasib kompetisi.